Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul rendungan kita adalah Tanda Orang Percaya Saya harap Anda jangan ikut-ikutan Merayakan Happy Halloween Karena konsep perayaan ini Lewat topeng-topeng yang mengerikan Orang bisa membuat Setan ketakutan Ini ajaran sesat Setan hanya takut kepada darah Yesus Bukan topeng-topeng yang mengerikan itu Tanpa memakai topeng Orang Kristen sudah penuh kuasa Yesus berfirman Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun Mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atau orang sakit dan orang itu Akan sembuh Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 Orang Kristen harusnya Bisa mengusir setan Demi nama Yesus Bukannya orang Kristen takut kepada setan Bisa mengusir artinya Orang Kristen punya kuasa yang lebih besar Dari setan-setan Bisa menegang ular Bukannya orang Kristen dimakan ular Atau kena kuasa gelap Bahkan orang Kristen jika diracun orang yang tidak Diracun orang Tidak mendapat celaka Kita meletakkan tangan pada orang sakit Orang itu sembuh Anda sebagai orang tua Bapak-bapak Tumbangkan tangan pada istri Tumbangkan tangan pada anak Maka mereka bisa sembuh Karena kita orang percaya Ada kuasa di tangan kita Pada perjalanan lama saja Saat Bileam dibayar untuk menyantet orang Israel Alam membuat Bileam justru memberkati orang Israel Apalagi orang Kristen di dalam Yesus Pasti lebih lagi Tidak mempandisantet orang Karena roh yang ada di dalam kita Lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia Satu yang sempat Ayat empat Tanda orang percaya Karena itulah Apapun kutuk Ketika menerima perjalanan kudus Kita dibebaskan dari segala kutuk Karena Yesus telah membebaskan kita Dari segala kutuk Yesus mati terkutuk Agar kita bisa hidup Bebas dari kutuk Yesus mati menderita Agar kita hidup Bebas penderitaan Yesus mati terpaku dan terikat Agar kita bebas dari segala keterikatan Tanda orang percaya Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati